Hai sebelum bikin bahannya pertama mau rebus mie kuning dulu ini pakai mie burung darah ini saya mau rebus satu keping aja kita pakai satu keping aja direbus sampai matang kalau udah terurai kayak gini terus diangkat buat bikin adonan minyak udah siap nih dimasukin bumbu pakenya bawang putih satu siung udah dihaluskan dulu terus bubuk ini cukup setengah sendok teh aja sama ini rohiko ayam satu sendok teh kalau bumbu udah masuk semua ini ditambahkan daun bawang udah dipotong-potong dulu sama sosis ini sosisnya pakai dua batang kalau untuk daun bawang fungsinya buat apa sih Mbak biar lebih wangi terus lebih gurih Mas lebih enak rasanya lebih enak kalau pakai daun bawang kalau bumbu sayur sama sosisnya udah masuk terus ini ditambahin tepung terigu pakai tiga sendok makan saja nah terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kita kasih air dulu sedikit biar tepungnya lebih menyatu kalau udah tercampur rata seperti ini ini tinggal dibentuk pakainya tusukannya ini saya pakai tusukan es krim seperti ini ini saya beli murah cuma seribu rupiah untuk cara penempelan ke tusuk es krim ini kita ambil satu sendok makan satu sendok makan aja terus kita tempelin pakai ini tusuk es krimnya kita kepal-kepal bener-bener kuat nih untuk mengepalnya biar nggak lepas sudah jadi seperti ini ini nanti tinggal digoreng aja kayak sempolin ya Mbak Iya ini yang udah jadi ya Mbak Iya Mas untuk ukurannya berapa sendok Mbak satu sendok makan nah ini terus kalau udah di apa disiapkan kayak gini masukin tusukan es krim kita kepalkan kuat-kuat aja kemas ngepalinnya Mas jangan tanggung-tanggung nah biar nggak mudah lepas langsung jadi ini harganya kalau dijual satunya berapa Mbak seribu Mas seribu ya Iya kalau usaha ini Mbak menurutnya Mbak menjanjikan gak sih kalau kalau menurut saya menjanjikan Mas usaha ini Mas soalnya itu disukai anak-anak Mas orang kayak anak sekolah SMP kayak gitu aja kadang pada mampir ke lapak saya Mas ya walaupun lapak kecil-kecilan cuma pakai meja aja yang penting kan jualannya lancar kayak gitu ya gini aja cara bikinnya juga mudah modalnya terjangkau ini buat pencelupnya enggak usah dikasih bumbu kayak gini aja nih mau digoreng dulu tapi tanpa telur dulu Hai kenapa tanpa telur dulu sih Mbak biar lebih mateng jadi matengnya luar dalam ya Iya kalau tanpa telur dulu matengnya lebih cepet Mas nih sambil dibolak-balik jadi biar agak kering aja jangan terlalu mateng obat setengah matang Iya lebih lor Iya disisihkan dulu Mas kita goreng yang lainnya dulu udah kayak gini diangkat Mas setengah mateng ya ini ntar tinggal dicelupin telur sambil tunggu nih ini agak dingin enggak terlalu panas kita goreng yang lainnya Mas jadi ini ntar tinggal dingin baru jelupin telur iya kan ininya tadi kayunya kena minyak panasnya Mas pokoknya setiknya ini ya Iya nah ini yang mateng pertama tadi lalu jelupin langsung digoreng ya ya nih nomor jelupan telur berapa kali mbak satu kali aja kalau sampai mateng Mbak setelah di jelupin telur itu berapa menit kira-kira mbak cepet Mas paling dua menit udah mateng kan dalamnya tadi udah digoreng dulu fungsinya kan kayak gitu Mas digoreng dulu jadi matengnya itu lebih cepat kalau langsung pakai telur biasanya di dalamnya kurang mateng masih terasa tepung mentah nih yang bikin lagi apa sih mbak telur sama rasanya yang telur yang bikin gurih ya sosisnya kan juga gurih pasti nagih kalau sosis sama telur Oh ini Mas udah dikasih telur jadi lebih ngembang tambah besar ya Mbak Iya seribu serupiah Mas murah meriah Mas yang bikin anak-anak ketagihan anak-anak bolak-balik terus Mbak untuk motivasi Mbak buat ibu-ibu yang mau usaha seperti ini tuh motivasinya gimana Mbak ya untuk ibu-ibu yang mau usaha seperti ini bisa dicontoh resepnya nggak papa saya juga apa sih senang gitu Mas ibaratnya saling berbagi gitu ya Mas berbagi resep untuk motivasi Mbaknya mah yang penting telaten aja Mas telaten ulet ya kayak saya aja Mas walaupun jualan di depan sekolahan cuma berlapakan meja kecil yang penting lancar ini karena tadi ada sisa aja jadi saya buka di rumah biasanya kalau habis di sekolah ya udah Mas ini dijual di depan rumah juga laku ya Mbak laku biarnya anak-anak yang beli di sekolah kan juga kalau tahu dirumah buka pada mampir Mas ini dari guri telurnya juga berasa banget ya Mbak Iya Mas ini berasa guri telur guri sosis ini ini kalau untuk sambal tuh apa aja Mbak cuma pakai saus sambal aja sambal Iya yang paling favorit sambal favorit ya nih udah kecoklatan udah matang Mas dijual seribu nggak rugi Mbak ya namanya jualan sama anak kecil Mas nggak usah mahal-mahal untung dikit yang penting lancar Wah mantap guys ini udah matang ya Mbak sudah matang Mas nih uh punya enak nih guys punya harum ini goreng lagi Mbak goreng lagi Mas jadi di sekolah sisa berapa sih Mbak jadi kurang lebih sisanya cuma 30 tusuk 30 tusuk Iya ini udah matang ya Mbak Iya Mas Oh cukup cocok jika gitu Mbak Iya cukup kayak gini aja Mas Hai silahkan Mas dicoba ya guys yang udah matang kita coba ya kita coba ya